Bagaimana sistem akhlak menjadi sebuah hal yang sangat penting Untuk dibicarakan, terutama di kalangan akademisi Sebagai mahasiswa dan mahasiswi Karena akhlak ini adalah cerminan dari seseorang yang memiliki iman Bahkan dalam sebuah hadis nabi itu dikatakan Bahwa kebagusan akhlak seseorang itu Atau melihat seseorang itu beriman atau tidaknya Itu bisa kita lihat dari akhlaknya Akhlak itu kita lihat bagaimana dia berperilaku sehari-hari Karena akhlak itu merupakan tabiat yang memang sudah menjadi darah daging Dan akhlak itu sebenarnya tidak bisa dibuat-buat Akhlak itu tidak bisa dibuat-buat di karang-karang Atau mengadang-adang Tapi akhlak itu bisa dibentuk Bisa dibentuk dengan pembiasaan-pembiasaan Dengan belajar Dengan belajar kita bisa membentuk akhlak Saya akan mulai dari pertanyaan teman-teman tadi Ini sudah sangat banyak sekali ya Bagaimana kita membina akhlak di zaman modern Ini secara umum saja saya ingin jawab dari teman-teman pertanyaannya tadi Cara kita membina umat Cara kita mewujudkan akhlak di akhir zaman ini Tentu kita harus kembali mempelajari Sumber-sumber Islam itu Sumber-sumber akhlak itu Ya artinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Karena Al-Quran dan Sunnah itu Tidak akan pernah Lekang Oleh waktu Tidak akan pernah ada yang namanya expire Dia selalu berlaku Untuk umat Siapapun dan Masa kapanpun Artinya di akhir zaman ini Kalau kita mau benar Adab dan akhlaknya ya kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Ini juga lah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul Dan para sahabatnya Dan para pengikut-pengikutnya Dan sampai Kehadapan kita saat ini Maka Perlunya kita menumbuhkan Semangat dalam belajar Tentang sumber Islam itu Al-Quran dan Sunnah Karena di dalamnya itu terkandung Berbagai macam hal ya Mulai dari masalah akidahnya Masalah akhlaknya Masalah muamalahnya Nah termasuk juga masalah Urusan-urusan Keduniaan Secara umum Kemudian bagaimana seseorang Misalnya Dia Baik akhlaknya kepada Allah Tapi rusak akhlaknya kepada manusia Dan kepada alam Misalnya orang itu taat beribadah Tapi Kok suka Menyakiti hati orang lain Tapi ini Belum sempurna Bukan tidak berakhlak ya Tapi belum sempurna Kalau teman-teman lihat Itu dalam RPS itu RPS yang lama ya Itu ada namanya Akhlak Kepada Allah Dan ada namanya Akhlak Kepada manusia Dan itu harus seimbang Jadi Kesimpulannya bahwa Seseorang yang berakhlak Yang sempurna kepada Allah Akan Terlihat Terpancar Di dalam akhlaknya Sesama Manusia Dan bahkan juga Sesama alam Terhadap alam Dia akan Mencoba untuk Melihara alam ini Alam ini juga Untuk Perlakuan yang baik Dari manusia Contohnya Misalnya kalau manusia itu Serakah Tamak terhadap alam ini Maka Akan terjadilah yang namanya Bencana alam Sekarang ini kita lihat Banyak sekali Akhir-akhir ini Tentang bencana alam Ini bisa saja Penyebabnya adalah Dikarenakan Manusia itu Sangat Sangat-sangat Tidak baik Memperlakukan alam ini Misalnya Adanya Yang Menembang hutan Misalnya ya Atau Menggunduli Gunung-gunung Misalnya sehingga Untuk perkebunan Untuk Tahan Pertanian Sehingga itu Gunung tidak Sehat lagi Tidak ada Pertahanan Di dalamnya Di atasnya Oleh karena itu Terjadilah Berbagai macam Bencana Terlepas Itu memang Sudah menjadi Takdir Dari Allah S.W.T Ini beberapa Hari ini Kita lihat ya Ada erupsi lagi ya Erupsi gunung Di Jawa Itu Kita doakanlah ya Teman-teman kita Sudara-sudara kita Semuanya Kita kan itu Bangsa Kita ini dapat Musibah Banyak banget ya Duka mereka Juga duka kita Dengan cara kita berdoa Paling tidak berdoa Kalau kita mampu Ya kita berikan Bantuan lah ya Nah Belum lagi kemarin itu Gampas Cianjur Yang masih Bumi lantakan Gitu ya Daerah Cianjur itu Baru-baru ini Juga Garut Ada Lagi Masih di Jawa Angin putih Yang beliung Mana lagi Banjir Dan bahkan Di Saudi aja ya Di Jeddah itu Banjir juga Luar biasa Jadi intinya gini Masalah Bencana ini Bisa saja Karena masalah Perilaku manusia juga Ada kaitan dengan Perilaku manusia Apakah itu Perilaku secara Akhlak Ataupun Masalah Masalah Perilaku Yang berkaitan Ya akhlak Memperlakukan Alam gitu ya Ataupun memang Karena Banyaknya manusia Yang berbuat Dosa dan nista Dosa dan nista Di atas muka Bumi ini Sehingga Allah itu Murka dan marah Bagi orang yang Maksiat Tentu ini adalah Aldab bagi mereka Tapi bagi orang Yang beriman Dan bertakwa Bagi orang yang soleh Ini adalah Ujian atas keimanannya Pada intinya adalah Kita sebagai Manusia harus Menikapi dengan Positif ya Bahwa ini adalah Ujian dari Allah Atas segala keimanan Termasuk juga Kita ini Kita ini Ini gak tahu Kita seperti apa Nanti bencana Yang akan Disimpahkan Allah Kepada kita ya Di Jakarta Sekitar ini Kita gak tahu Orang-orang Yang Merasa aman Dan nyaman Tentra Dengan keadaan Dan kondisi Saat ini Itu bisa saja Mungkin nanti Allah akan lipat gandakan Bencananya Kita gak tahu Nahusubillah lah ya Jakarta ini Jangan sampai terendam juga Air laut Sekeliling kita ya Kemudian dari Bantai Pantura ya Dari Bekasi sana Sampai Utara Ya Kemudian Sampai ke Banten sana kan Kita dikelilingi nih Oleh laut Yang luar biasa Dan tidak tertutup Kemungkinan Kalau misalnya Bencana itu Sudah akan Kita rasakan Jadi jangan Sekali-kali kita merasa Bahwa kita ini aman Kuncinya adalah gini Mari kita sama-sama Perbaiki akhlak kita Baik itu Akhlak kepada Lingkungan Nah ini lingkungan ini Lingkungan itu Salah satunya Hal yang sederhana Menurut saya adalah Jangan kita Sembarangan Membuang sampah Kita kan suka Masyarakat kita ini Kan suka Buang sampah itu Kan sembarangan Misalnya Anda jajan Minum kopi Atau Minuman gelas Itu kan Sembarangan aja Kita buang Kalau misalnya Seandainya saja Tidak ada Para pemulung Saya rasa mungkin Jakarta Dan sekitarnya Sudah penuh Dengan sampah Cuman itulah Luar biasanya ya Ada profesi Pemulung ya Di sampah-sampah Kita yang kita buang Itu Ada rezeki-rezeki Para pemulung Jadi gini teman-teman Intinya adalah Bahwa lingkungan ini Sangat mempengaruhi Terhadap perilaku kita Kalau seseorang itu Sudah terbiasa Berbuat Salah Tidak berakhlak Dia akan Kemana-mana Akan begitu Bahkan mungkin Kalau dia ke Mekah pun Kalau sudah terbiasa Buang sampah Sembarangan juga Sembarangan Cuman pasti Lagi lihat Pengumuman Bahwa ini didenda Dan dilarang Bahkan bisa dipenjara Baru dia Sadar Indonesia ini kan Kurangnya Kita mentaati Aturan Padahal aturan itu adalah Untuk kita semuanya Keselamatan untuk kita semua Nah Itu ya Kemudian Itu masalah respon saya Terkait dengan masalah Hablu Minan Nas Hablu Minallah Hablu Minallah Kemudian ada lagi Bahwa Siapa yang menjadi contoh kita Bagaimana kita menerapkan Apalagi sekarang ini Kan akhir-akhir ini Punya sekali gitu ya Kalang-kalang masyarakat Terutama Para publik-publik Figur yang tidak memiliki Ahlak dan moral yang baik Negara kita juga memiliki Ideologi Pancasila ya Ideologi Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Itu Harusnya menjadi Landasan Bagi segenap rakyat Indonesia Dari situ muncullah Etika dan moral itu Moralitas Kita dikenal dengan Bangsa ketimuran Bukan kebarat-baratan Bangsa kita Bangsa yang memiliki Adab Yang memiliki Etik Dan moral Dan termasuk juga ini Akhir-akhir ini Ada lagi Kasus Yang menggemporkan Menggemparkan Dan taruh jagat Raya di Indonesia Ini adalah Adanya Pendukung-pendukung LGBT Yang bergentayangan Yang akan datang Ke Indonesia Nah ini juga Bagian dari Perilaku akhlak kita Kita ini kan kebarat-baratan Makan kebarat-baratan Makanya itu ya Ada Berapa Food Ada food Makanan Ada fashion Ada Apa lagi itu Play ya Gaya Apa namanya Gaya pergaulan Gaya permainan Yang kita miliki Semua kebarat-baratan Makanan Kebarat-baratan Fashionnya Pakaian Kebarat-baratan Ya Jadi semuanya ini Banyak sekali gitu ya Di antara kita Umat Islam Padahal sebenarnya Ada gitu ya Filter kita Filter kita itu adalah Agama Agama Islam Islam sudah mengajarkan Kepada kita Bagaimana kita berakhlak Yang islami Dalam kehidupan Tapi kita tidak Mau tahu Kadang-kadang kita Lebih mengutamakan Gengsi Gengsi Dan kalau Misalnya kita Menggunakan produk-produk Barat itu Perasanya lebih Bangga Lebih hebat gitu ya Lebih berkelas Lebih bergensi Nah inilah teman-teman Jadi banyak hal Sebenarnya ya Secara umum Pertanyaan Teman-teman tadi Sudah saya respon Bahwa Kita kembalikanlah Kepada ajaran Islam Nah ini saya ingin Sampaikan bagaimana Akhlak Islami Berakan Muhammadiyah Jadi saya kaitkan Dengan Muhammadiyah Bagaimana Muhammadiyah itu Juga Senantiasa Berusaha Dan berupaya Mengarahkan Umat gitu ya Kepada akhlakul karimah Akhlak yang baik Akhlak itu kan ada dua ya Akhlakul karimah Dan akhlakul Mazmumah Akhlak yang baik Yang mulia Dan akhlak yang Tercelah Nah kita kan Sudah tahu Sebenarnya gitu Termasuk juga Di kalangan Public figure Celebrities Dan setelah macamnya Ya Mereka-mereka Yang menyadari Dan memahami Bahwa betapa pentingnya Akhlak ini mereka bisa Berubah Bahkan ada yang Mau rela Meninggalkan Profesinya Demi menjaga Adab dan Sopasatun Dan termasuk juga Busana Yang dia gunakan Nah bagaimana Akhlak Islami Berakan Muhammadiyah Kita lihat Ini Untuk pembukaan Dan tetaplah memberi Peringatan Nah ini teman-teman Ya Jadi tugas kita ini Tadi udah disampaikan juga Kalau gak salah Oleh Farihah Farihah Atau Zain Atau Ansar Bahwa Tugas kita adalah Memberikan Peringatan Memberikan Informasi Sama kayak saya Jujur saja Kalau misalnya Kasus Minggu kemarin Itu saya Sudah menyatakan Bahwa tidak Ada perkulian lanjutan lagi Silahkan Lepaslah di kelas yang lain Anda tetap Bisa Menyesuaikan Dan bisa Secara Baik gitu ya Minggu itu perkuliannya Tapi di kelas ini Kemarin tuh Saya merasa Gimana-gimana Tapi Itulah Namanya Perubahan Dalam dunia Dalam kehidupan kita Ketika Kita Mendapatkan Masalah Problem Dalam kehidupan kita Ada seseorang Yang memberikan Peringatan Kepada kita Ya Dan saya Menyadari bahwa Yang saya Harus lakukan Adalah Memberikan Peringatan Kepada Anda Memberikan Informasi Memberikan Motivasi Terlepaslah Misalnya Anda itu Baik atau tidak Mengikuti atau tidak Itu kembali Kepada diri masing-masing Demikian pula Yang saya rasakan Ketika saya Ngambok Misalnya Atau ini Itu manusiawi Juga bagi saya Dan juga Ada orang yang Memperingatkan saya Siapa Itu istri saya Karena saya Lagi ngambok Itu istri saya Di samping saya Ya Akhirnya saya Semangat lagi Untuk majar Semangat Semangat ngajar Tapi Inilah pentingnya Ada orang Yang memberikan Nasihat Kepada kita Seperti saya juga Sama Teman-teman Di sini Ya Terlepas Di sini Ada yang Peduli atau tidak Atau semuanya Memperhatikan atau tidak Atau malah mungkin Dibilang Seperti apa Itulah Yang namanya Kewajiban Sebagai muslim Kita tetap memberikan Peringatan Kepada Kepada Sudara-sudara kita Dengan Adanya Peringatan itu Kita lambat Laun akan Berfikir Kita akan Berfikir Karena sesungguhnya Peringatan itu Adalah Hal yang Sangat bermanfaat Bagi kita Kalau gak ada Orang yang Mengingatkan kita Siapa lagi Sepertinya Saya juga Sepertinya Saya juga Kepada Anda Semuanya Jadi ada yang Mengingatkan Nah Jadi tugas Pengajar itu Disamping juga Mencerdaskan Anak didiknya Juga memberikan Peringatan Berikan informasi Memberikan Arahan Dan termasuk Juga memberikan Penilaian Karena memang Kita ini Di dunia kampus Penilaian Apakah Anda Dapat nilai A B C Atau mungkin Bahkan tidak lolos Semuanya itu Tergantung kepada Proses yang Anda Jalani Maka oleh karena itu Ingat bahwa Kewajiban kita Adalah memberikan Peringatan Dan bahkan Nabi pun Teman-teman Tidak semua Umatnya Tidak semua orang Yang ikutin Kata-kata Nabi Banyak juga Bahkan ada Nabi itu Sudah ratusan tahun Umurnya Berabad-abad Tapi kok hanya Puluhan orang saja Misalnya Nabi Nuh saja Kalau tidak salah Hanya puluhan saja Pengikutnya Apalagi kita ini Bukan Nabi Bukan Nabi Bukan Rasul Bukan juga Orang yang Hebat Jadi oleh karena itu Kegagalan Atau Keberhasilan Seorang pengajar Seorang dosen Atau kita di sini Itu bukan Ditentukan oleh Orang lain Tetapi kepada Kemauan Dan keseriusan Serta kesungguhan Yang kita miliki Semoga Anda Faham Dan aku Tidak menciptakan Jin dan manusia Melainkan Supaya mengabdi Kepada Inilah Prinsipnya itu Di sini ada dua Kalau yang di atas ini Sebenarnya Peringatan Berarti kan Bisa saja Peringatan itu datang Dari Allah Bisa saja Peringatan datang Dari Dari orang Lain Kepada kita Termasuk Dari sendiri Saya sendiri Orang meniasiti Meniasiti saya Bahkan mungkin Anda sendiri Meniasiti saya Silahkan Monggo Karena memang itu Perlu Dinasihati Memberikan Masukan Saran Karena masalah Karena saya juga Bukan Yang sempurna Nah kemudian Yang kedua ini Membahas tentang Bagaimana kita Hablu Minallah Jadi Allah itu Ciptakan kita Sebagai manusia Untuk menyembah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar kita Menjadi manusia Yang sempurna Sempurna Secara Lahiriah Dan latiniah Muhammadiyah Bekerja Untuk laksananya Ajaran-ajaran Islam Yang meliputi Bidang-bidang Akhidah Akhlak Ini yang kita bahas Itu maksud saya Kalau kita bicara Tentang Islam Ya kita bicara Tentang akhidah Kita bicara Tentang akhlak Kita bicara Tentang ibadah Kemudian bicara Tentang muamalah Dunia Wiyah Jadi oleh karena itu Islam Sudah mengajarkan Berbagai macam hal Tinggal kita Mau belajar Atau tidak Sudah menyediakan Bahkan di rumah makan Itu menunya Sudah lengkap Tinggal kita Mau makan apa Ya kan Tinggal kita pilih Sesuai dengan Kemampuan Dan selera kita Lanjutkan Muhammadiyah Bekerja untuk Tegaknya nilai-nilai Akhlak Mulia Dengan berpedoman Kepada ajaran-ajaran Al-Quran Ini yang saya maksud tadi Ya Bagaimana kita Memberikan Nasihat Dan pengajaran Kepada orang lain Ya Kita harus Lihat Bahwa sumber-sumber Nilai-nilai Akhlak Itu berada Dalam Al-Quran Dan Sunnah Inilah Jalan dan alat Bagi kita Untuk memberikan Mengingatkan umat Mengingatkan orang Jangan dengan Ajaran-ajaran lain Ya Jadi bukan Bersendi kepada Ciptaan manusia Bukan Omongan-omongan Semata Bukan Omongan-omongan Hoax Tapi kepada Al-Quran dan Sunnah Inilah yang harus Kita Kebarkan Berikutnya Muhammadiyah Ini ada lagi Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Hidup manusia Harus bertawahid Inilah Akhlak Yang paling Inti Daripada Yang inti Bahwa Berarti Kalau hidup bertawahid Itu berarti kan Itu akhlak Bada Allah Akhlak Bada Allah Hidup manusia Harus berdasarkan Tawahid Kemudian Beribadah Serta taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Hidup manusia Harus bermasyarakat Ini akhlak Dalam bermuhamadiyah Ini Jadi bermasyarakat Itu tadi Yang teman-teman Yang ditanyakan oleh ilmi Kalau tidak salah Itu bagaimana kita Memposisikan diri ini Sebagai masyarakat Kita tidak boleh Lari Dari masyarakat Tidak boleh Mengasingkan diri Dari masyarakat Tidak boleh Menutup diri Dari masyarakat Mematuhi Ajaran-ajaran Islam Dengan Keyakinan Dengan Keyakinan Dengan keyakinan Dengan keyakinan Dua kali Islam Satu-satunya Landasan Kepribadian Dan ketertiban Bersama Untuk kebahagiaan Dunia dan akhirat Jadi Islam Memiliki keyakinan Dengan ajaran Islam Bahwa dengan Islam Kita bisa Selamat Dunia dan akhirat Karena arti Islam Itu kan adalah Selamatan Kemudian Menegakkan Dan menjunjung tinggi Agama Islam Dalam masyarakat Adalah kewajiban Sebagai ibadah Kepada Allah Dan ihsan Kepada manusia Ini juga sama Jadi bagaimana Menerapkan Menerapkan Dan menjunjung tinggi Nilai-nilai Ajaran Islam itu Di dalam masyarakat Dalam kewajiban kita Jadi kita Bermasyarakat itu Juga bisa Menunjang Ibadah kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan juga Menunjang Ihsan Kepada manusia Berbuat baik Kepada manusia Ittiba mengikut Pada Rasulullah Ya Mengikut Nabi Nah itu tadi Bagaimana caranya Kiat-kiatnya Ikuti Nabi Nabi bagaimana Dulu berda'wahnya Berda'wahnya kan Dengan akhlak Iya kan Dengan contoh Suri Tawul Adan Lakarkana Lakum fi Rasulillahi Uswatun Hasana Jadi sungguh ada Di dalam diri Nabi Itu adalah Uswatun Hasana Contoh yang baik Kemudian Melancarkan Amal usaha Dan perjuangan Dengan ketertiban Organisasi Supaya terwujudnya Akhlak yang baik Itu juga adalah Kita berorganisasi Maka salah satu Koncinya bagaimana Kita Mewujudkan Akhlak yang baik Itu adalah Carilah orang-orang Atau komunitas-komunitas Yang baik pula Kan gitu ya Kalau kita berteman Dengan baik Orang yang baik Maka kita akan Mendapatkan Asupan gitu ya Ilmu pengetahuan Dan juga Cerminan Diri Ataupun perilaku Yang baik pula Tapi kalau kita Berteman dengan Orang yang jahat Maka kita juga akan Jadi Kita juga menjadi jahat Pun tidak semuanya Akhlak dalam gerakan Ya Jadi Muhammad Meneladani Mestis itu Orang meninggal Orang meninggal Ya Nah Baik Nah Menjadi Uswatun Hasanah Meneladani Nabi Ini gerakan Da'wah yang pertama Da'wah itu Yang paling pertama Itulah dengan Kelab Orang mungkin Tidak akan mendengarkan Omohan kita Tapi bisa saja Orang akan mengikuti Perilaku kita Kadang-kadang kan begitu ya Ah Mendo Anggap gitu Perilakunya Allahu Rabbi Kan gitu ya Jadi oleh karena itu Akhlak itu Dengan perilaku Bukan dengan Omongan Banyak orang yang Bisa ngomong baik Tapi tidak bisa Melakukan Kebaikan itu Inilah Teman-teman Di dalamnya ada Akhlak islami Dalam dunia akademisi Ini penting nih Itu tadi yang saya bilang Jadi kalau kita ingin Mencintai Nabi Contohlah sifat Staffnya Siddiq Ya Tablik Amanah Dan fatonahnya Di dalamnya ada Lima komponen lagi Yaitu Akhlak islami Dalam akademisi Berarti kita dalam Pembelajaran Kuliah Sekolah Dari situlah kita mulai Dari sinilah kita mulai Untuk membina Akhlak kita itu Ya Di dunia akademisi ini Kemudian ada lagi Cerminan apa Bunda busana yang islami Ini penting juga Bagaimana kita Berakhlak yang baik Kalau misalnya Pakaian kita saja Tidak baik Tidak mencerminkan Orang islam Ya kan Terbuka sana sini Muka aurat Tidak pakai jilba Bagi yang perempuan Misalnya Laki-laki suka Bolongin selananya Dungkulnya Kemana-mana Nah ini Tidak dibenarkan Jadi busana islami Itu adalah Cerminan Ahlak seseorang juga Semangat menuntut ilmu Nah ini Teman-teman Ya mudah-mudahan Anda dengar semua Apa yang saya sampaikan ini Bahwasannya Semangat dalam menuntut ilmu Itu juga bagian dari Nilai-nilai Akhlak dan moral Yang kita miliki Orang islam yang baik Dia akan semangat Menuntut ilmu Dia merasakan Kehausan Dalam ilmu pengetahuan Dia merasa kurang Dalam dirinya Meskipun dia sudah tahu Misalnya Anda ini sudah tahu Begini Saya sudah hafal nih Pak Adi Misalnya Tapi saya Merasakan Kehausan Dan kehampaan Kalau saya tidak mendengarkan Berulang-ulang kali Misalnya Kita ini kan Diajarin Bukan berarti Kita tidak tahu Tapi kan Mengingatkan Teman-teman Peringatan Kan gitu ya Bahwa Banyak sekali Kita ini lupa Orang Lebih banyak lupa Daripada tidak tahu Saya yakin Di sini Teman-teman di sini Sudah tahu lah Akhlak yang baik itu Yang mahmudah itu Karimah itu Seperti apa sih Tapi kan kita Terlalu lupa Nah itulah Perlunya diingatkan Ya Kemudian akhlak Dalam pergaulan Pergaulan antar Sesama mahasiswa Mahasiswi Makanya Kalau saya Di kelas saya itu Antara laki dan perempuan Duduknya dipisah Jangan dicampur aduk Dan perempuan itu Wajib pakai Hijab Pakai jilbab Di kelas itu Ya Dan termasuk juga Mohon maaf Bahkan kalau ada pun Yang teman-teman Non-Muslim Tetap mempelajari Materi Islam ini Karena biar tahu Oh ini loh Islam Itu bukan seperti Yang di Huakin orang Ya kan Di fitnah-fitnah orang Jadi perlu belajar Itu tentang Islam Nah kemudian Yang kelima Adalah ciri-ciri Kampung Islam Ini adalah bagian Beberapa hal Yang harus diimplementasikan Di dalam Kehidupan kita Termasuk di dalam Akademis Setiap warga Mohon maaf Dalam melakukan Amal dan kegiatan Hidup harus Menentas Didasarkan kepada Niat yang ikhlas Nah ini tadi Termasuk juga Jujur saja Kalau dosen Tidak ngajar dengan ikhlas Pasti dia tidak akan Semangat ngajar Ya Kalau dosen Atau guru Kalau ngajar dengan ikhlas Kalau tidak digaji mahal Dia tidak akan Bakalan ngajar Nyatanya Coba lihat Guru dan dosen itu Adalah Orang yang paling Luar biasa Bukan menguji diri sendiri Tapi saya menguji diri Guru saya Memuji Memuji Guru-guru saya Yang gaji 100, 200, 300 Sampai 1 juta saja Mereka Ya Rela Menghabiskan waktunya Bertahun-tahun Bahkan berdua tahun Untuk majar Ya Penghasilan yang terendah Dari seluruh Profesi yang dimiliki Di atas dunia ini Yang paling rendah itu Adalah guru Guru dan dosen Dan itu adanya di Indonesia Kalau di tempat lain Malaysia misalnya Ya kan Di Eropa itu Mereka itu sangat Makmal sekali Ya Kemudian Wujud amal Soleh dan ihsan Serta menjauhkan diri Dari penerbangan Kau iya Sombong Israf Berlebih-lebih Fasad Membuat kerusakan Fahsya Fahsya iwal mungkar Membuat keji Ya Dan kemungkaran Nah Jangan Sampai kita ini Sebagai muslim Tapi Perilaku-perilaku kita Itu STMJ Itu kan STMJ Solat terus Maksiat STMJ Solat terus Maksiat jalan STMJ Singkatanya Banyak begitu Ya Setiap warga Muhammad Dituntut untuk Menunjukkan Akhlak yang mulia Akhlaku karimah Sehingga disukai Diteladani Dan menjauhkan diri Dari akhlak yang tercelak Akhlak Mazmum Mah Yang membuat Dimenci dan dijauhi Sesama Orang yang baik Akhlaknya Dia akan disintai Bahkan disintai Allah Tapi kalau orang Jangankan Kalau orang Akhlaknya buruk Jangankan Allah Manusia saja Penek Lihatnya Jadi akhlak itu Menjadi cerminan Seseorang Jati diri Seseorang Identitas Seorang muslim Jadi warga Muhammad Dimanapun Bekerja dan Menunaikan Tugas maupun Dalam kehidupan Sehari-hari Harus benar-benar Menjauhkan diri Dari perbuatan Korupsi KKN Evolusi Dan nepotisme Praktek-praktek Buruk lainnya Yang merupakan KH publik Apalagi membawa Kehancuran Korupsi itu kan Membawa kehancuran Bangsa Kehidupan dunia Dan juga bahkan Orang yang korupsi itu kan Termasuk orang yang Menggadaikan Menggadaikan Kepentingan Akhiratnya Untuk kesenangan Dunia yang Sesaat saja MKCH Ini penting juga Makan keyakinan Di cita-cita hidup Muhammadiyah Ini mungkin ada Di materi kemuhammadiyahan Saya yakin teman-teman Sudah pernah baca juga Atau pernah didiskusikan Saya singkat saja Muhammadiyah bekerja Untuk tegaknya Akhidat Islam Yang murni Ini lah Ini yang menjadi Motol kita Orang yang berakhlak Yang baik Memiliki moral Etika yang Baik Dia akan Dia mau Bekerja Dengan baik pula Ya Bekerja Untuk menegakkan Ajaran Islam Ya Ajaran Islam Yang murni Bersih dari segala Kemusyirikan Kemusyirikan Bid'a dan Tanpa mengabaikan Prinsip toleransi Toleransi Harus kita pupuk Dan kita bina Kita harus menghormati Orang yang berbeda Keyakinan dengan kita Tanpa harus ikut-ikutan Apalagi ini Sebentar lagi Ada namanya Natal dan Tahun Baru Tidak perlu kita mengikuti Peribadatan-peribadatan Agama lain Meskipun kita itu Teman kita sendiri Bahkan mungkin ada Keluarga kita sendiri Jadilah jadi diri sendiri Jati diri sendiri Itulah prinsip Islam Tapi kita tetap menghormati Menghargai perbedaan itu Dengan menjaga Ketenangan Dan ketentaman Di saat agama-agama lain Itu Beribadah Nah itulah Terinansi Prinsip yang harus Ditanamkan Bagi seorang Penganut Ajaran Islam Bukan menteror Ini Muhammadiyah Bekerja untuk Terlaksananya Muhammadiyah Duniawiya Pengelolaan dunia Dan pembinaan masyarakat Masyarakat yang baik Masyarakat itu Baik tidaknya itu Tergantung orang yang Memiliki Peran penting Di situ Ada Gini Teman-teman Harus ada orang Yang memiliki Peran penting Dalam masyarakat Misalnya Anda ini Ketika tamat di Universitas Muhammad di Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini Anda pergi ke lapangan Anda lihat itu Di masyarakat Anda datang ke kampung-kampung Anda lihat Bidang masyarakat Apakah di bidang ekonominya Di bidang akhlaknya Bidang moralnya Semuanya Maka oleh karena itu Inilah pentingnya kita Faham terlebih dahulu Bagaimana Tentang Islam itu Bagaimana tentang Akhlak itu Sehingga kita bisa Menularkan kepada orang lain Singkat saja Ini kejaman dahlan Ini kata-kata Yang luar biasa Muhammadiyah yang akan datang Berbeda dengan Muhammadiyah Yang sekarang Kata kejaman dahlan Maka teruslah Kamu sekolah menutup ilmu Jadilah dokter Lalu kembalilah Ke Muhammadiyah Kalau Anda jadi dokter Dokter Jadi dokter Muhammadiyah Jadilah insinyur Lalu kembalilah Muhammadiyah Jadilah mister Lalu kembalilah Kamu ke Muhammadiyah Ini banyak sekali Banyak sekali Sebenarnya Langkah-langkah Yang telah dirumuskan Oleh Gaji Ahmad dahlan Ini tentang akhlak Dan sesungguhnya Kamu benar-benar Berbudi pekerti Yang agung Ini Al-Quran sendiri Yang memberikan Khatam Yang memberikan Stempel Bahwa Rasulullah Rasulullah Itu adalah Manusia yang Sempurna akhlaknya Jadi kalau kita ingin Selamat Ingin bahagia Rasulullah Itu adalah Kita jadikan contoh Bukan Artis-artis Idola kita Bollywood Bollywood Korea Tapi jadikanlah Artis Artis yang memang Diidolakan Oleh Umat Seluruh alam Adalah Rasulullah Artis itu kan Orang terkenal Jadi yang terkenal Paling terkenal Adalah Rasulullah Rasulullah Karena tidak pernah Seseat pun Kita lupa Dengan Rasulullah Ketika kita Ibadah Ketika kita Solat Pasti kita Ingat Dengan Rasulullah Oleh karena itu Dialah yang menjadi Taulah dan kita Dalam hidup Nah Saya mungkin Barangkali Teman-teman Sebagai Tambahan ya Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Sudah Sudah Mimak Dan mendengarkan Materi ini Pada intinya adalah Bagaimana kita Membina diri Bina diri kita Terlebih dahulu Gali ilmu Sedalam-dalamnya Dapatkan pengalaman Baca Membaca Sebanyak mungkin Miliki Wawasan yang luas Sehingga kita Tidak menjadi Aku Di dalam masyarakat Menjadi orang yang Tangguh Orang yang kuat Orang yang siap Dalam berjuang Apalagi kan di masyarakat Ini kan berat banget Ngajarin orang Itu susah Nasihatin orang Itu susah Kenapa susah Mungkin Mungkin barangkali Dulu kita susah Dinasihatin orang Sehingga orang Gak mau dengerin kita Atau mungkin Karena memang Ujian dari Allah Karena Nabi sendiri Juga mendapatkan Ujian yang sama Nabi sendiri juga Mendapatkan ujian Yang sama Rasulullah juga Tidak Lepas dari ujian Yang begitu banyak Yang mendapatkan Cobaan Cobaan Sehingga Dakwahnya itu Banyak mengalami Halangan-halangan Dan rintangan-rintangan Jadi Wajar saja Kalau misalnya Kita gagal dalam Berdakwah Gagal dalam Jalankan misi Karena Rasulullah juga Ada Memiliki kegagalan Dalam misi-misinya Termasuk juga Mengajak keluarga Yang terdekatnya Pamannya sendiri itu Tidak bisa Dan tidak mau Masuk ke dalam Ajaran Islam Teman-teman Itu saja Barangkali Diskusi kita Untuk hari ini Mudah-mudahan Di minggu-minggu Yang akan datang Sudah ready Semua kelompoknya Karena kalau tidak Ada presentasi Dari kelompoknya Berarti kan namanya Tidak tercatat Di dalam catatan saya Karena saya selalu Catat siapa yang Ngomong Siapa yang Diskusi Siapa yang bertanya Siapa yang presentasi Itu saya catat Dalam HP saya Kalau tidak percaya Ini saya lihat kanan Di sini ada Catatannya Ini kan ada Gama Sinta Safira Zaim Salma Faria Sama tidak ada Yang lama-lama ada Dan Nova Arsalan Selfie Habiseka Di sini saya catat semua Dalam HP saya Supaya nanti Saya objektif Menilai Anda Jadi betul-betul Orang yang aktif Orang yang berpartisipatif Dan juga Termasuk orang-orang Yang agresif Dan nilainya Nanti Lebih baik Oke itu saja Barangkali Ada pertanyaan lagi Yang perlu ditanyakan Silahkan Masih ada waktu Sekitar 10 menit lagi Assalamualaikum Pak Ya silahkan Ini siapa Saya gak mau Ingin bertanya Pak Misalnya dalam Satu materi itu Ada dua kelompok Gimana Pak Satu materi Satu materi Materinya beda Satu materi Sama tapi Dua kelompok gitu Pak Gimana itu Pak Materinya sama Tapi dua kelompok Iya Kayak gitu Gimana misalnya Pak Ya gak apa-apa Nanti di ini saja Kalau misalnya Tapi yang lain Materinya udah Terbahas belum Kalau misalnya belum Sebaiknya Cari materi Materi lain lagi Supaya nanti Teman-teman yang lain Ya atau mungkin Misalnya Semua materi itu Terbahas RPSnya sudah Didownload kan Sudah tahu ya Kita bahas dari Nomor satu aja tuh Apa Satu sorry Dari Sebelas Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Itu ada empat Materi lagi Kelompoknya berapa Kelompoknya Berapa kelompok Ada tujuh kelompok Tapi Ada yang terpisah juga Pak Kan kata Bapak Maksimal 10 orang Dari Kelompok-kelompok Dari Gak bisa Lebih Pak Gak bisa lebih 10 10 Pak Kalau misalnya Teman-teman Ada sama kelompoknya Gak apa-apa Tapi Presentasinya Kalau bisa bareng Jadi biar lebih Ini Kan masing-masing punya Perspektif Masing-masing punya Pandangan juga Jadi biar lebih Matang Gak apa-apa Silahkan Kalau bisa Dua kelompok Satu pertemuan Juga gak apa-apa Silahkan Karena ini Waktu kita Masih Masih tinggal Sekitar Tiga minggu Atau empat minggu Udah habis Jadi kalau misalnya Tinggal Enam kelompok lagi Berarti Cuman tiga minggu Tiga minggu Masing-masing Satu minggunya Itu Ini Dua kelompok Tiga minggu Tiga minggu Tiga minggu